Tapi boleh dikasih tau dong proses bahagianya seperti apa? Ini kan ta'aruf ya, Masya Allah ya? Dibilang ta'aruf juga, kalau dibilang ta'aruf yang seperti sistem ta'aruf Indonesia juga enggak sebenarnya. Terus gimana? Karena sistem ta'aruf Indonesia itu kan ada seperti tukeran CV lah, kemudian pertemuan pertama, pertemuan kedua. Kalau kami enggak, kami ngobrol langsung lewat DM. Lewat DM kami ngobrol langsung, tapi ketika aku minta nomor handphonenya Jihan, Jihan ngasihnya nomor telepon bapaknya. Oh gitu. Terus-terus, waktu aku mau nanya, boleh enggak kenal lebih dalam kata Jihan-nya? Kalau mau kenal lebih dalam, izin sama nomor ini gitu, ngobrol aja langsung sama nomor ini. Oh ada ininya ya, ada nomornya, dikasih nomor ayah ya? Dikasih sama nomor bapaknya. Ustadz tuh milenial juga ya? Karena menurut aku kayak tukeran CV seperti itu, menurut aku pribadi ya, walaupun itu adalah sistem yang bagus, sangat bagus malah. Menurut aku, aku enggak bisa kenal orang hanya melihat profilnya seperti itu. Emang ini lamaran kerja gitu kan, beda pasti. Oh iya, iya, iya. Tapi kalau teman saya yang... Eh, eh, Rian Ibrahim. Jahat banget. Jahat banget, aku disini baru hari pertama loh. Tahun, lah. Jahat loh. Kenapa tadi disitu, kenapa? Tadi kan aku dikasih kursi. Kak Dewi jangan jahat, jangan jahat dong. Tara duduk. Duduk dong. Duduk dong. Duduk dong. Mas mau duduk, tuk, jatong. Ya Allah. Kaki sendiri. Kaki-kaki sendiri. Susah kalau sama pelawak ya. Dari tadi Jihan kayak nggak berbicara. Coba kita mau nanya, emang benar? Mantap nikah sama Jihan karena restunya ayah. Benar? Iya, benar. Betul? Jadi memang pertama adalah restu dari orang tua dulu ya? Karena yang pertama restu dari orang tua pasti. Restu dari orang tua. Orang tua itu bukan hanya yang melahirkan kita. Betul. Kalau yang melahirkan kita adalah orang tua biologis. Tapi orang yang melahirkan ilmu kita itu juga orang tua. Yaitu guru-guru kita. Jadi restu orang tua, restu guru-guru itu yang paling penting sih sebenarnya. Termasuk Ustadz Maulana. Aduh, termasuk Ustadz Maulana juga. Oh, jadi kalau nggak dapat restu dari Ustadz Maulana sama orang tua, nggak mau Ustadz? Pertimbangannya akan... Lebih banyak? Lebih banyak. Ya, pasti. Karena biar bagaimanapun mereka adalah orang yang lebih berpengalaman. Mereka adalah mungkin orang yang lebih didengar doanya sama Allah. Jadi kita berbicaranya dengan mereka. Tuh, dengerin apa kata orang tua. Ya, dengerin itu apa kata orang tua, Ki. Ya, kita harus mendengar restu dari orang tua. Karena kalau kita nggak mendengar restu dari orang tua tuh semua-muanya tidak akan bisa berhasil. Benar. Ya, nah kalau boleh tahu nih, Ustadz Siam nih. Pertama kali Ustadz Siam ngajak janta aruf atau tuker-tukeran itu tuh kapan sih? Apakah jenjang waktunya lama? Setahun, dua tahun, atau cuma tiga bulan? Stalking-nya tuh lumayan lama. Stalking-nya lumayan lama? Lumayan lama. Berapa tahun, Ustadz? Pokoknya dari awal tuh bukan langsung ngajak taruf di DM Instagram. Like-like dulu. Waktu Desember, 27 Desember, Ustadz Siam nge-DM Jian fallback di sini ya, gitu di dianya. Oh, di DM? Iya, di DM. Di sana aja lu. Ada, ada. Ada temen gue nge-DM-Nge-DM, ditolak juga. Siapa? 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 Kasih ini siangnya aja ya. Iya. Can Kelvin.